Pemirsa pada hari pertama masuk sekolah di tahun ajaran baru tahun 2022-2023 di Kota Jambi, pihak sekolah melakukan penerapan protokol kesehatan COVID-19 kepada para siswa. Hal ini tentunya guna menghindari terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di sekolah. Senin 18 Juli 2022 merupakan hari pertama masuk sekolah pada tahun ajaran 2022-2023 di Kota Jambi. Terkait hal ini terpantau di SMP Negeri 11 Kota Jambi. Para siswa-siswi masih tetap harus melakukan penerapan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Jambi, agar tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19 di sekolah. Dijelaskan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Kota Jambi, Asmi Yati, bahwa saat ini untuk pembelajaran secara langsung atau tatap muka 100% belum bisa diterapkan, dikarenakan masih ada siswa-siswi kelas 7 yang belum melakukan vaksinasi tahap 2. Asmi Yati juga menyampaikan bahwa untuk siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 11 Kota Jambi, ada sekitar 392 siswa, dan semua pelajar di SMP Negeri 11 Kota Jambi diharuskan menerapkan protokol kesehatan sesuai peraturan pemerintah Kota Jambi. Pembelajaran kami adalah perjalanan yang baik, di mana tadi kami sudah melaksanakan upacara bendera. Upacara bendera itu adalah pesertanya khusus kelas 7 ini. Karena lapangan kami sempit, kecil, jadi kami melakukan percara, kami memperkenalkan diri untuk siswa kelas 7 dan didampingi oleh OSIS kami, Alhamdulillah berjalan lancar, disampaikan oleh Kepala Deksi Menteri Kota Jambi, bahwa tentu saat ini kami belum bisa melaksanakan pembelajaran 100 persen, dikarenakan pertama, siswa kami belum semuanya mengikuti kegiatan vaksin ke-2. Nah, yang kedua, guru kami belum semuanya 100 persen melaksanakan kegiatan vaksin ke-3, Sementara itu, siswa kelas 7 SMP Negeri 11 Kota Jambi, Aizar, mengatakan, bahwa dirinya sangat senang bisa belajar secara tatap muka dan bertemu dengan teman-teman pada tahun ajaran 2022-2023 ini. Sementara itu, di SMP Negeri 5 Kota Jambi, disampaikan langsung oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Kota Jambi, Iksan, bahwa masih ada beberapa guru dan siswa yang belum melakukan vaksinasi COVID-19, sehingga dirinya sudah menghimbau agar para siswa maupun guru untuk dapat segera melaksanakan vaksinasi lanjutan. Dirinya juga menyampaikan bahwa untuk siswa-siswi kelas 7 di SMP Negeri 5 Kota Jambi ini, ada sekitar 326 siswa yang terbagi dalam 11 kelas. Apa yang disampaikan aneh Pak Balikotan, malah digas bahwa untuk pelaksanaan PTM Tau Dini, untuk sekolah yang bisa melaksanakan PTM itu, sekolah yang sudah melaksanakan vaksin itu, vaksin 2 untuk siswa dan roster. Untuk guru tenaga pendidik LN-nya itu harus 100%. Jadi, terkait dengan itu, sekolah yang belum memenuhi persyaratan itu kan belum bisa melaksanakan. Jadi, ada dua moda, dua moda pembelajaran. Yang pertama, moda tetap muka, kemudian moda dari. Jadi, sampai itu juga, kalau kita lihat data pelaksanaan vaksin di sini, kan guru-guru belum semuanya. Sandi Deswita Tarifara Diba Anissa, Jek TV, melaporkan.